Intro Oke, balik lagi sama gue, Alir Rais Di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kelompokan di HSRW Yoi, hari ini gue lagi ada di sal Satu Veselotor HSR yang ada di tendean Yaitu TMS Alias Tirta Motorsport Nah, kali ini gue pengen sharing-sharing sama kalian Tentang satu hal Yaitu tentang penggunaan velg Dengan berbagai macam keluhannya nih Salah satunya adalah velg-velg yang Peyang Peyang udah gitu grepesnya Ini yang paling parahnya yang nomor 2 nih boy Yang grepes-grepes ini nih ya kan Apalagi kalau misalnya pake velgnya Agak-agak keluar dari bodi sedikit gitu kan Mau bayar pintu tol Kena go sreke kan Sreke Pasti bete banget kan Ya, gue tau sih Gue pernah mengalami posisi itu kan Kalau misalnya peang-peang hampir jarang lah Walaupun ada gitu Karena balik lagi gini Namanya velg itu diciptakan ya Dibikin Ya, pake bahade kayak gini nih Ini HSR Ford sekalipun Masih bisa peang Ya, tentang balik lagi Bagaimana cara kita penggunaannya Penggunaannya seperti apa Santai apa enggak Ada lubang dihajar semua apa enggak Jadi balik lagi ya Kalau misalnya kalian udah beli velg Mahal-mahal Ya, dijaga velgnya gitu Dalam artian Dijaga itu ya Ada jalan jelek Jangan dihantem semua Kalau bisa dihindarin, dihindarin dulu Kayak gitu Nah, sekarang gue pengen kasih Beberapa contoh ya Kayak tadi tuh Misalnya lagi di jalan Mau bayar pintu tol gitu kan Baret nih Bagian sebelah sininya Baret nih Gres apa namanya Gompel gitu kan Atau misalnya Kena lubang Buk-buk-buk Buk-buk Gitu ya Tiba-tiba Apa namanya Peang aja gitu kan Tenang Teman-teman gak usah khawatir lagi Kenapa? Karena disini Sekarang Hyzer Wheel memiliki Alat mesin press velg sendiri Ya, tadinya sih Kita juga udah terima repair Cuman Tadinya itu masih manual nih Nah, sekarang Kita udah pakein Alat mesin pressnya sendiri Ya, kita udah punya sendiri Dan itu Posisinya adanya di Trita Motorsport Nah Jadi teman-teman Gak perlu repot-repot lagi Gak perlu pusing-pusing lagi Kalau cuman Nge-press-nge-press velg doang Itu bisa ditunggu Itu paling sekitar Ya, seharian bisa lah Bisa ditunggu Tapi kalau misalnya Udah sampe Mau ganti warna Mau apa segala macem Itu mau gak mau Harus agak panjang Ya, waktunya agak panjang Bisa sampe semingguan Ya udah Kalau kayak gitu Sekarang kebetulan Kita akan mampir ke belakang Kita akan lihat langsung Lagi ada pengerjaan Repair velg Seperti apa Oh iya Ini bukan hanya untuk velg ASR doang Tapi untuk seluruh velg Juga kita bisa Nah sekarang kita udah di belakang Ini di area Ini udah ada Mekanik handal Pak Ujub Apa kabar Pak Ujub Sehat Alhamdulillah Main behind wheels Di belakang pelet Soalnya ini di belakang Nah ini alat Alatnya yang baik Pak Ujub ya Iya bener Ini alat pressnya Ada yang lagi dikerjaan Ini kan nih Kita pengen lihat ini Ada 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 Ya udah Langsung aja Pak Ujub Tempel ke sono Kita pengen lihat Oke Siap Oke Yang baik Silahkan Siap 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 Sampai jumpa Nah ini hasilnya Sekarang udah mulus lagi Tuh Lihat ya Jadi Ini tinggal pengecatannya Tinggal finishing Cat Tinggal finishing Di Di Sol ya Tuh Bagian Ini nya udah mulus lagi Lihat nih Tuh Be Ini Ini kayak gini Bekas apa sih Pak Bekas bakaran Oh tadi bekas bakaran Jadi begini ya Kenapa harus dibakar Karena Kalau gak dibakar Kalah 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 liat bahannya Ya kan Amal Alat presser nya Ini yang presser nya Yang itu ya Iya Bener Salah satu yang itu Itu kalah nanti Gitu kan Maka harus dibakar dulu Biar dia memuai nih Iya bener Aluminium aloenya Memuai Jadi bisa dibentuk ulang lah Kasarnya kayak gitu Iya bener Nah Tadi di bagian lips Belakangnya Juga dipapas Ini pakai Bubut Apa itu Bubut Bubut ya Dibubut Dibubut Biar rata lagi Nah ini tinggal nanti Tinggal di Sol aja Tinggal di Sol Udah cakep lagi Seperti semula lagi Seperti Semula lagi ya Iya Nah untuk Korean harga nih ya Kalau Per velg ini Itu Sebenarnya kita gak bisa Matokin Wah kalau pressnya gini Kalau ini segini Ya jadi ya Range nya itu Dari 200 Sampai 350 ribu Tergantung dari Kerusakan velgnya Gitu ya Pak ya Iya bener Itu di luar dari Pengecatan ulang Iya Pak ya Kalau pengecatan ulang Ada lagi Ini kalau kayak gini Dia dicek ulang Itu kena biayanya Cet ulang Atau cuma finishing doang Ini kena di Sol aja Pak Kena sol doang ya Berarti bukan Cet ulang ya Bukan Bukan Dia hanya di sol doang Ini juga depannya Juga udah bekas Di press juga nih Ini press juga Kena Ini juga pressan juga Ini Ini kan bakaran Oh iya nih Ini bekas bakarannya Ini baru Di kerjaan disini juga Iya bener Cuman ininya kurang Kurang mulus nih Pak Ya itu tergantung orangnya Itu kan polis Tergantung orangnya Mau seperti apa Kalau yang gini Apa mau dipulis Polis kembali Apa nih bubutnya Yang di belakang gitu ya Diulisin lagi Atau Atau dibiarin gini Kita perlu konfirmasi dulu Pada yang punya Bener Kita harus konfirmasi dulu Supaya gak salah-salah Iya bener Jadi ya buat temen-temen Sekarang udah gak perlu khawatir lagi Apalagi kita udah punya Mesin pressnya sendiri Sekarang nih Ya Kalau misalnya Rifelek peyang Apa segala macem Ya jangan bingung Jangan panik gitu Cari HSR Ini Kita di cabang yang TMS Cerita Motorsport nih Langsung aja bawa kesini Atau kalau misalnya Aduh cabangnya jauh bang Taruh aja di cabang terdekat Misalnya Kalian di Bandung Misal Bandung ada lagi ya Gak ada Di Bandung Nanti dikirim ke Jakarta Itu udah jadi tembangan kita Gitu ya Pak Bener Ya Sampai sini Kita dikerjain Nanti kita kirim balik ke toko Kalian drop Udah selesai File kalian mulus lagi Ganteng lagi Oke Siap Lanjut Lanjut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Segitu kurang lebih Ya Bersama yang gue bilang Gak usah khawatir lagi Sekarang Kita dulu udah ada memang repairnya Cuman masih repair manual Sekarang kita udah pake Mesinnya Jadi akan lebih presisi Akan lebih top lagi Bakal lebih joss lagi Ini ada karena Permintaan dari kalian juga Sekarang lagi Terima kasih banyak Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya